Rasulullah SAW bersabda, seorang mu'min sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya yang wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat lima waktu, yang wajib itu puasa Ramadan, tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada kobliyah badia, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam, sawam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam, bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita, dari mencelah orang lain ketika kita dicelah, daripada kita celah balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Bang Derajat Suhae. Makanya, bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Semua itu akhlak, rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi rendungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah, Muslim yang benar, Muslim yang baik, Muslim yang ideal itu adalah, Kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, Menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, Tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya, maka dialah Muslim. Muslim itu adalah apabila Muslim yang lain, selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan, kalau sekarang sudah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-Muslimu, man salim al-Muslimu milisanihi wa yadi.